Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMCBlog Kali ini menarik karena saya akan lakukan sebuah podcast Dengan, boleh-boleh bilang Brodana Pemilik dari Dana Motor Halo teman-teman semua Dana Motor ini adalah, apa boleh-boleh bilang? Bengkel, workshop Bengkel workshop buat inilah di Bogor Dan kebanyakan kita mengerjainnya motor sport Walaupun selain motor sport juga bisa Oke, jadi apa aja kira-kira Bro? Yang kita banyak sih fokusnya di 250 ke atas sih Oh 250 ke atas Jadi spare partnya pun kita sediain Aksesoris kita sediain Tapi tidak menutup buat motor kecil sih Om Jadi motor kecil juga ada Tapi ya paling ya spare partnya nanti inden Nah gitu Kalau teman-teman sekalian butuh nih ya Kalau teman-teman butuh apa namanya jasa dari Dana Motor Atau mungkin mau nyari spare part atau aksesoris ya Biasanya kayak gitu bisa datangin Nanti kita bisa baca alamatnya Dana Motor di deskripsi dari video ini Namun kita akan bicarain nih sekarang Apa nih? Ini menarik nih Apa nih? Karena beberapa pengunjung TMC Blog tuh banyak yang nanya gitu ya Dengan budget misalkan ya Oke Mendekati 100 juta gitu ya Oke Dia lagi milih, dia bingung Apakah dia mau pilih nunggu sedikit Untuk bisa beli ZX25R Kawasaki Ninja Oke Yang 4 cilinder Atau dia bisa pilih motor second Ninja 650 atau Z650 Atau yang lebih murah lagi yaitu IR6 Oh Baik yang N maupun F Yes Ini menarik nih Bro Nah Saya sendiri memang pada dasarnya pernah juga memiliki kan IR6N Dana juga mungkin Di sini juga gimana Bro Kan sering juga ya Iya betul Apa sih yang faktanya Kalau kita beli Ninja 250 4 cilinder Ninja 250 pasti yang ZX25R ini Oke Nah gini temen-temen ya ZX25R ini pertama kali turun di kita juga Kita tes Nah Gak sesuai ekspetasi nih ya Oh gitu Nah nih Jadi saya pertama kali tes juga pun Lah kok Drop banget ya dari Sebelumnya emang saya juga pengguna dari Ninja 2.5 injeksi Iya Dan Ninja 2.5 karbu Iya Itu punya komperan di memory dong Iya Jadi hitungannya Lah kok 4 cilinder malah Drop banget ya Drop apanya nih Nah Top speed Accelerasi 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 Pertamanya ini Accelerasi Nah kok kurang powerful ya Oke Tapi itu terobati dengan Setelah jalan masuk gear 3 Gear 4 Kita coba Wah Luar biasa nih Biasa Handling juga lebih baik Power ngisi 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 banget om Sampai berapa RPM Kira-kira 10.000an masih sampai ya Sebelum 10.000an juga udah mulai Kerasa sih Tenaga naik Apa gitu Saya udah mulai terobati disitu lah Wah ini tenaganya Memang Memang di awal gak keliatan Nah Enggak gitu keliatan Pertama kali impression pertama naikin Ngetes baru jalan paling berapa meter udah Lah kok gini sih motornya Nah Tapi setelah Shift 2 Naikin lagi 3 Wah Enak Nah Karena saya masih pake kenapot standar pun ya Belum tau nih Belum tau Makanya setelah Udah kita upgrade nih Upgrade Kenapotnya ganti apa gitu Lebih seneng lagi nih kita nih Wah Nah Naiknya rada kelasan nih om Dan gitu dari suara juga Suara ya Iya Suara juga Pas kita namanya 4 silinder Gitu Padet ya Padet Dapet Enak Jadi Jadi Suaranya moge banget gak sih Sebenernya moge banget Sebenernya moge banget Bener ZX25R itu memang moge banget Betul moge banget Cuman Yang orang banyak bincang ini Kenapa RPM nya tinggi Jadi kadang lari di tempat nih om Karena biasanya jalan di kotanya gak nyampe Nah gak akan nyampe sampai 10 ribu Begitu kan Jadi terus ngejerit Sampai ini Nah Lah motornya jalan di tempat Nah gitu Jalan di tempat Jadi seperti itu ya Sementara Saya juga Sekarang saya punya CBR 650F Dan memang dengan settingan sama-sama standar nih Settingan sama-sama standar Itu suara kenal potnya lebih gahar ZX25R sih Terutama Emang dia punya RAM R nya kedepan Itu bener-bener tuh suaranya tuh Ada Iya ada 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 apa ya Serak-seraknya Moroknya itu Kalau CBR 650F Walaupun 4 silinder Dan CC nya lebih gede Itu halus banget Zing nya halus banget Gahar nya gak keluar Gak maco Gak maco Iya loh Emang sih Bener-bener ZX25R tuh memang Suara 4 silinder nya itu Ya gitu Ngorok ya Ngorok Terus garang kayak gitu Nah Tapi nih Kebanyakan Dengan uang segitu Dia bisa beli motor Yang boleh dibilang Moge beneran Ya 650cc Dua silinder Kayak misalkan IR6N Itu harganya mungkin udah 60 jutaan sekarang Bisa ya Udah dapet 60 jutaan Hampir 70 juta ya Artinya Dia bisa beli IR6N Mungkin ya tahun 2012 2013 Sisanya cukup banyak ya Kalau ke-112 juta Bisa dandan Bisa dandan Bisa macem-macem Bisa kawin juga Hahaha Yang mau dana kawin Itu kan gitu Macem-macem Bisa nikah gitu Bisa buat biaya nikah segala macem Nah ini Apa yang kira-kira Diperoleh Pada saat orang Bawa IR6N Kalau IR6N ini Pasti pertama kali Torsi akselerasi nya Kayak kebok Aduh Itu sekali ngegas Betul banget ya Jambakan setan Jambakan Itu kalau nyawa ketinggalan dulu dikit Situ Ntar nyawanya mau bernempel Iya bener Jadi memang Kalau dibandingin sama Moge 600 CC 4 silinder Masih soft Masih soft ya 600 CC Yang mana nih Atau CBR 600 CBR 600 Atau IR6 Yang standar ya Oh iya Standar RC juga masih Ya boleh dibilang Sopan Sopan Aselerasi nya Cuman kalau IR6 ini Kita yang Baik N maupun F ya Betul Pertama kali orang Contoh lah Dari awam Naik ke sini Naik yang ke 600 Ternal dari 2,5 Naik ke sini Kaget-kaget Kagetnya apa? Gak bisa belok Handling nya Karena torsi nya terlalu besar Mesti persiapan Kalau mau belok Ini Gue mau belok nih Gue mesti ambil ini Agak jauh Jadi memang Kalau mau belok Pake IR6N itu Mikirnya panjang Ya jadi Kalau kita badan Gak luwes juga pun Kadang Jadi Wah ini kaku nih Tiba-tiba malah Mabal Dan ban gak boleh Kurang angin Wah kalau kurang angin Ancuran-ancuran Itu riding nya Bener-bener Gak boleh bener-bener Kurang angin Itu memang musti pas Angin nya Kalau kurang angin Ya bisa bayangin ya Handling nya sudah susah Susah Angin nya kurang Itu tambah susah HPnya loh Sama power gede Powernya gede Kalau di kita kan Hampir 80 HP ya Hampir 80 HP ya Iya betul Hampir 80 HP Kita kan di sini kan Bogor nih Bogor ini lebih banyak stop go Iya stop and go Kadang Udah ngerem lagi Tapi kan kalau contoh nih Negara tetangga kita nih Saya juga pernah bawa disana Jadi ngerasain Nikmat itu Nikmat ya Nikmatnya kenapa Panjang Gak putus Kayaknya ngoper ke 6 pun Waduh Ini tenaga udah mau masuk Berapa kilometer Makanya terung Iya Kalau disini kan kita Baru Turun lagi Turun lagi Turun lagi Jadi ada 2 tipe orang Yang mau beli ZX25R Yang pertama Dia itu Biasa bawa 250 cc 2 silinder Atau dari 150 cc Iya betul Atau 250 cc 1 silinder Itu yang mungkin yang dirasakan ke ZX Ya oke Tambah power Tapi kalau yang udah pernah punya 650 cc 2 silinder gitu ya Atau mungkin juga Saya bayar 500 lah Oke Walaupun memang agak sedikit Sopan sedikit Tapi tetap Perbedaan torsinya terasa banget ya Dia drop ya Drop banget Jadi disini pun banyak konsumen Jadi yang Mungkin latah pertama kali ya Latah Latah pertama itu semua pada beli Pada saat ZX keluar Nah JTX keluar semua pada beli Paling makin gak lama om Ada yang sebulan Iya Dua Kenapa? Lemot Dibilangnya lemot Lemot Tapi lemotnya lemot akselerasi awal Betul Karena dia basicnya pernah dari motor situ Ekspektasinya ya Basicnya dari 650 cc 650 atas Terus dari yang ada yang pakai Yang pakai CBR Pakai RC pun ada Ada Beli setelah pakai Waduh Iya Gak dapet ekspektasinya Ketinggian Sebenarnya ekspektasinya ketinggian Jadi didapat segitu Jadi memang Kalau bawah enak Atas enak tengah enak Udah 600 Gak laku Gak laku Dan susah juga dapetnya Iya Gak ada kayaknya Dia bilang Ini bawahnya gak bisa dibikin enak lagi Saya bilang Ini maksimal segini Solusi gear ganti kah? Bisa saya ganti Oke Top speednya gak ada Top speednya gak ada Gak lucu Kali yang menjujuk Wih udah 6 nih Wih udah 6 nih Nah disitu makanya Jadi ya ininya Gitu Jadi seperti itu ya Terus Memang Jadi memang tipikalnya dua Jadi kalau misalnya yang awalnya udah punya 650 Akan sedikit kaget Betul Tapi sebenarnya kalau dia mau sedikit Apa namanya ya Wise ya Top speednya dapet Suara juga memang dapet Kalau ZX itu ya Terus gimana lagi Kira-kira kesimpulannya gimana tuh? Kesimpulannya kalau pengen pakai ZX itu udah Pencinta suara 4 silinder ZX itu pencinta suara ya Kalau buat mau cari speed disini kita susah Mau nyari terus misalkan emang tenaga gede juga susah Udah cukup di suaranya aja yang kita nikmatin Iya iya betul Jadi ganti kena pot Post system kena pot adem Suara bulat di jalan pun wah Maat gitu Dengan suara dengan nalpot standar itu udah mulai Udah garang sih sebenernya Ya garang Kedengeran lah 4 silinderannya gitu Kedengeran Cuman memang kalau ekspektasinya Akselerasi awal yang betot Agak-gak dapet disitu Betul Tapi kalau mau dapet top speed Terus abis itu suka track D juga dapet juga ya Oh dapet masih bisa Kalau track D dapet banget ya Enak-enak gitu Kira-kira kalau band gimana bro? Cukup gak sih band yang standar ZX? Kalau saya pribadi sih pengennya gede ya Gede Gede-gedein gitu kan Tapi lihat Naiknya berapa satu aja? Kan standarnya dia sih kalau gak salah ukuran berapa? 120 depan Depan 120 Belakang 150 150 150 Kalau naik enak sih idealnya 170 Cuman karena jarang kali ya 160 paling emang Berarti enak di 160 Pokoknya pengen digedein sekali di 180 Masuk sih Cuman efeknya ya kayak ngedonot aja Iya Kurang itu Tapi lebih pasnya di 160 Ukurannya gitu Dia pakai 160 enak gitu Iya Nah Terus kalau mengenai 650 Misalkan Oke nih 650 pasti dapet ya Apa namanya Asselerasi Terus abis itu Apa namanya Betotan awal Kira-kira permasalahan Gimana? Gimana? Permasalahan yang selama ini Misalkan hinggap Misalnya ada di Yang dateng gitu Misalkan konsumen ER6N ER6F Nah ER6N Ini paling tinggal masalahnya Kelemahannya itu di water Ini ya apa Gear water pump Oh Fuel pump juga Tapi itu fuel pump juga Lemah Kadang Ya kadang orang pakai Berbet terus gitu Dia bilang Setelah dicek Bensin bagus Tankinya gak ada Kotoran lah gitu kan Setelah bongkar gak taunya Fuel pump Fuel pumpnya bermasalahnya Gak terlalu banyak sebenarnya Bermasalahnya Carang sih Tapi lebih keseringnya saya sih Ini di seal water pump Seal water pump Jadi sering netes Oh di water pumpnya aja ya Gak di water jacket Gak segala macam Gak ada Cuman buka di samping sebelah kanan Buka ganti seal-sealnya Beres Itu doang Overall motor ini masih Banyak lah Orang yang permienat untuk touring Ya untuk touring Karena memang tenaganya gede banget Gede-gede Pas jarak jauh Mungkin nyaman Dan mungkin iritnya Borosnya ya Sama lah dengan ZX ZX25R itu sama Borosnya Dan iritnya sama dengan YR6N Dengan perjalanan yang sama Iya kan dia 2 sekarang di muka Iya bener-bener Jadi itu Jadi memang Mudah-mudahan teman-teman sekalian Udah mendapatkan kira-kira Insight nya Kira-kira kalau kita mau beli Apalagi gini Terutama bagi teman-teman yang udah pernah punya YR6N Iya Kalau misalkan memang ekspektasinya performa Kayaknya agak susah disitu Tapi kalau misalkan ekspektasinya Mau dapet suara Memang dapet Cuman kalau teman-teman sekalian Kira-kira Punya uang 100 juta Beli mana nih bro Eh 112 juta Oke 112 juta Eh berapa sih harga standar 100 ya Sekarang udah 98 ya naik ya Eh 100 lah Oke lah Punya uang 100 juta Beli ZX25R baru Yang standar ya Atau YR6N Standar Second loh pasti Pasti Mendingan pakai ZX Mendingan pakai ZX Mendingan pakai ZX tetap ya Boleh Menarik Menarik Apa tuh Kalau biasa buat di Bogor kota kecil begini sih Ya udah cukup Cukup banget pakai ZX25 ini Cuman kalau misalkan balik lagi ke si ownernya nih Ownernya seneng Seneng touring kah Seneng buat Ya Tenaga besar Terus kebut-kebut Ya mungkin ya jangan diambil nih Ini motor Nah ambil aja udah YR saja Gitu Tapi kalau misalkan ini Udah ZX ZX ya ZX aja ambil Ganti kenal pot dikit aja udah Wah Wah betul Itu dia Ganti kenal pot nih Kalau mau kenal potnya ganti Upgrade di filter udara Sama di busi udah cukup Naiknya kerasa banget lah Kayaknya kerasa banget Itu motor memang kayaknya di desain buat Forma banget ya Sama Kawasaki Kawasaki Jadi kalau Dengar-dengar bener gak nih Om Kalau yang di Jepang itu malah diturunin Ya diturunin Ya diturunin ya Ya karena ini motor Tenaga atasnya waduh Iya ya Top end Top end powernya Pernah ngikut lah namanya Sanmori Bareng sama anak-anak 600an gitu Anak-anak ngebut saya masih ikut gitu Masih ada nih Gua masih ada nih Masih dapet ya Masih dapet Mereka gitu Saya masih ada disitu gitu Sama dua silinder Bedanya apa? Top speed Top speed ya Tapi akselerasi masih menang Menang yang dua silinder Dua silinder Dibanding empat silinder Betul Kita ngomong apa adanya nih ya Iya Karena memang secara umum Kalau kita bandingkan ya Satu silinder dua silinder Sama empat silinder Kalau benar Yang mana yang Apa namanya Betotan awalnya lebih kenceng Pasti satu silinder Pasti satu Yang silinder semakin kecil Itu akselerasinya akan semakin besar Iya Tapi kalau silindernya makin banyak Iya Tadi ke top speed Top speed Karena dia bisa digali lebih kencang Ya itu aja teman-teman sekalian Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Dana Motor ini bisa menjadi insight pada teman-teman sekalian Yang sedang lagi mau cari-cari ini Ya Pilih gitu ya Apakah Dua silinder 650 cc Atau Empat silinder 250 cc Karena harganya Bisa jadi yang 250 cc Empat silinder lebih mahal Lebih banyak Ya betul Itu aja Yang pasti sih Beli motor Yang pasti dengan bijak Ya betul Dan juga bijak di jalanan Buat peruntukannya lah Itu Oke itu aja Sampai bertemu di vlog dan podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh